Oke, Hyser, balik lagi sama gue, Astrid Hos, magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini di belakang gue udah ada mobil Kahl ya, yang lagi di fitting-fitting velg Hyser ya, karena katanya nih, denger-dengar si omnya mau ganti velg gaya-gaya racing. Kita lihat, ini yang udah di fitting nih, ini ada HSR Sebum Suta, original design dari HSR Wheel. Dia ini spesifikasinya itu ring 16, lebarnya 7, offsetnya 42. Dan ini dipakein sama akselera 651 Sport, karena kan tadi pengennya racing-racing ya, ukurannya 195-50. Tapi kayaknya si omnya tadi mau naikin, karena ini kan keliatan agak cungkring ya, dia mau naikin ke 205-50. Kalau untuk keliatannya ya, memang mobil hitam ke bronze, keliatan banget di modifnya gitu kan. Jadi pasti si omnya pengen orang, kalau misalnya kita lagi di jalan, lagi ngeliat mobil lewat gitu kan, pas ngeliat mobilnya dia, wah, velgnya udah ganti tuh. Ya, makanya dia pilih yang ini. Tapi yang di depan juga ada lagi, kita lihat ya. Oke, nah ini selanjutnya yang di bagian depan, ini sudah dipakein HSR original model terbaru, ini ada HSR Siak. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, dengan offsetnya 42 ya. Dan bannya dipakeinnya sama, ukurannya 195-50. Ini kan warnanya bronze ya, yang belakang itu juga sebenarnya bronze, tapi kalau dilihat-lihat beda loh. Ini bronze-nya lebih ke pucat, itu bronze-nya lebih ke coklat. Iya kan ya, semi-matte bronze. Dan hasil finishing-nya juga beda. Siak lebih mengkilat, kalau ini yang saya bun suta, dia lebih ada apa namanya, sendinya. Lebih berpasir gitu ya. Coklat, kalau ke hitam, keliatan banget gantinya ya. Tapi sebenarnya nih, si Siak ini juga bagus tuh dipakein ke Kalia ini. Tadi gue sambil nengok-nengok ke dalem, kayaknya si omnya masih nyari-nyari velg. Belum bisa memutusin gitu mau yang mana nih. Gue masih nunggu dulu, kira-kira velg apa lagi yang bakal di fitting sama si omnya. Kita liat yuk. Nah, ini udah di fitting-in lagi. Ini masih HSR Siak ya. Dia ini pake yang ring 17, tapi yang warna grey. Nah, ini itu spesifikasinya ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 42. Dan ini dipakein, nah ini bener nih, 205, 45, ring 17. Masih aman ya. 17, cuman kayaknya 45 ini udah mentok nih, gak bisa pake yang 50. Karena di bagian depannya, kalau dibelok-belokin, kalau misalnya kita pake yang 50, mentok nanti. Jadi 45 ini di 17 udah lumayan bagus nih. Fitment-nya pas maksudnya. Kayaknya 17 emang paling bagus ya. Untuk dikal ya. Tapi tadi, gue ada isi apa, nyolong-nyolong dikit. Om, boleh gak di fitting-in satu nih pilihan gue. Kita liat yang belakang nih. Yang di belakang ini, gue pakein nih. Yang modelnya all-in-one. Palangnya-palang racing, tapi elegan karena ada revatch-nya, ada lips-nya. Ya ini borgo, spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7,5. Offset-nya, oh sorry. Borgo ini belang ya. Jadi depan ini 7,5, belakang itu 8,5. Dengan offset-nya 40 dan 35. Pantesan ini agak narik belakangnya. Ini yang belakang kita pakein 205,45. Tapi kayaknya kalau yang belakang di borgo ini kita pakein 205,50 masih bisa berarti ya. Atau 215,45 biar gak terlalu narik. Cuman gue belum tau nih, kira-kira si omnya pilihnya yang mana. Tadi kan ada yang siak di ring 16. Terus ada Sebun Suta di ring 16 juga. Terus siak lagi nih yang warna grey di ring 17 kan. Sama ada borgo yang speknya belang di ring 17 juga. Kayaknya sih gue siak deh. Karena siak ini pasti rata body dia. Karena speknya kan memang dibikin untuk mobil-mobil yang city car gitu kan ya. Rata body. Kalau ini kan agak-agak keluar nih tuh. Bisa dilihat dari samping nih ya. Ini agak keluar nih dia. Segini keluarnya. Jadi masih agak riskan lah kalau misalnya kita di tol, bayar tol gitu kan kena trotoarnya gitu kan. Lecet-lecet yang ada. Tapi ya balik lagi ke selera sih. Ada yang memang sukanya modelnya lebih keluar. Ada yang suka rata body. Dan ini kalau yang gue liat dari tipe-tipe si yang omnya pilihin untuk mobil kaliannya dia. Dia sukanya yang modelnya rata body. Kita liat kira-kira yang mana yang dia pilih ya. Yuk beli ya. Terima kasih telah menonton! Oke Aister nah ternyata nih si omnya masih galau pilih yang mana ya. Jadi kayaknya dia nanti dulu gantinya. Tapi gak apa-apa. Karena kalau misalnya kalian nih cuma mau datang doang terus mau fitting-fitting dan gak nemu velg pilihan kalian. Kalian boleh pulang karena fitting disini gratis. Kalian mau fitting sebanyak apapun lagi nyari velg yang kalian pengenin tapi misalnya gak ketemu. Kalian bisa pulang tanpa harus bayar apapun. Keren kan? Jumpa di seluruh Topo TKB Group Indonesia. Dan terima kasih buat semuanya yang udah pada nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channelnya Youtube HSR Wheel ini. Karena sebentar lagi kita akan 100 ribu subscriber dan kita akan bagiin 2 set velg buat kalian semua yang udah subscribe. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar dan komentarnya sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa cantumin juga Instagram kalian. Oke? Dan terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Asrit Hos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg ingat HSR. Sub indo by broth3rmax